PENGILAN TUHAN PENGILAN TUHAN Dan di sekolah Saudara sekalian perjalanan saya untuk menjawab panggilan Tuhan Sampai hari dimana saya menginjakkan kaki di STT saat adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang Ketika saya berusia remaja pada saat itu saya sudah menjawab panggilan Tuhan Tetapi 15 tahun kemudian saya baru menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan Di tengah 15 tahun itu dipenuhi dengan penuh kejolak, penuh pertanyaan kepada Tuhan Dan penuh dengan negosiasi kepada Tuhan Tetapi akhirnya oleh kasih anugerah Tuhan saya mendapat kesempatan dibentuk menjadi seorang calon hamba Tuhan di STT saat pada tahun 2017 Saya memilih STT saat karena kurikulum pendidikan teologi yang diberikan di STT saat Bukan hanya mengisi ranah kognitif saya Tetapi saya dilatih juga untuk bertumbuh secara afektif dan juga secara psikomotor Di saat saya dipersiapkan menjadi seorang calon hamba Tuhan yang siap melayani Tuhan di ladangnya Baik secara ilmu pengetahuan, teologi, dan alkitab Dan juga saya siap untuk melayani secara praktis dalam kehidupan bergereja dan berkomunitas secara Kristen Saya mengenal saat dari seorang hamba Tuhan yang ada di tempat saya Dan saya melihat banyak sekali orang di tempat ini dibentuk hatinya Dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih STT saat Saya mengenal saat dari mahasiswa praktek yang ada di gereja saya Dan juga termantapkan setelah ikut open house Tuhan mengarahkan selangkah demi selangkah Tuhan mempertemukan saya dengan beberapa alumni Tuhan juga memberikan kesempatan untuk mengikuti camp di saat Sehingga pada akhirnya saya mencoba untuk mendaftar dan saat ini saya berada di tempat ini Banyak sekali hal-hal yang berkesan di dalam kehidupan saya selama saya berada di STT saat Tetapi dari semuanya itu yang paling berkesan ialah pembentukan Tuhan di setiap momen-momen yang saya lewati bersama Tuhan Di saat saya merasakan kehidupan berkomunitas sebagai orang percaya yang sungguh dinamis Bersama dengan para dosen dan rekan-rekan mahasiswa lainnya saya belajar, saya hidup bersama di asrama dan saya juga beraktifitas bersama dengan saudara-saudara lainnya dan saya merasakan kasih dari Tuhan yang terpancar melalui kehidupan di dalam komunitas Kristen Bagi saya kesempatan untuk berkuliah di saat adalah kesempatan yang sangat berharga Selain mendapatkan pengalaman untuk diajar oleh dosen-dosen yang mumpuni dan sangat terjangkau oleh mahasiswa Saya juga diajar untuk lebih mengenal diri lewat pengalaman hidup di dalam asrama dan berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya Banyak salah satunya pertama proses memuntukkan di saat Yang kedua hidup di dalam komunitas yang ternyata tidak mudah Dan yang ketiga dosen yang humble dan penuh anugerah Waktu terus berjalan, gumulkan dan doakan Apakah saudara masih ragu menjawab panggilannya? Tunggu apa lagi? Bergabung bersama kami di SDC Saat Terima kasih